Intro Seorang Kapolda dikabarkan akan dihadirkan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud sebagai saksi dalam Sidang Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Terkait hal tersebut, Kompolnas mengingatkan netralitas personil Polri diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lalu bagaimana pengawasan anggota Polri jadi saksi Sidang telah terhubung secara virtual bersama kami anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mbak Dila. Baik Pak kita langsung ke pertanyaannya nih, bagaimana Kompolnas menyikapi personil Polri yang katanya dilibatkan sebagai saksi atau akan memberikan keterangan pada Persidangan Sengketa Pemilu? Apakah dari Kompolnas sendiri ini sudah tahu siapa Kapolda yang dimaksud? Dalam pantauan Kompolnas sampai saat ini, kita konfirmasi, kita tanya ke Polri sendiri juga belum mendapatkan informasi siapa yang dimaksud siapa yang dimaksud anggota Polri atau yang disebut dengan Kapolda itu siapa yang akan diajukan oleh tim salah satu pasangan calon dalam permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua, ya tentu karena ini belum ada kejelasan, ya kami Kompolnas dalam hal ini tentu terus melakukan kemantauan. Nanti kita lihat apakah memang benar ada atau tidak. hanya kaitannya dengan seseorang yang akan dijadikan saksi, tentu sebenarnya ini kan merupakan rencana permohonan atau bagian dari upaya salah satu pasangan calon untuk mendapatkan keadilan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil pemilu. Tentu ini sifatnya kan masih sepihak ya, baru sepihak ya, informasi ini kan baru sepihak. Apakah benar ada atau tidak, nanti kita lihat. Baru nanti apakah memang benar dalam prosesnya, kan nanti itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian kalau memang benar ada anggota Polri, tadi ada anggota Polri yang akan menjadi saksi, tentunya akan melaporkan kepada atasannya, atasannya tentu akan meminta informasi lebih awal. Intinya, anggota Polri yang diajukan sebagai saksi, ya tentu harus mendapatkan izin daripada atasannya. Saksi dalam hal apa, misalnya. Terkait dengan saksi atas perselisihan hasil pemilu, ya kalau kita merujuk peraturan MK kan, anggota Polri tidak bisa jadi saksi, sifatnya hanya memberikan keterangan. Nah, maka kesaksian seperti apa kan tentu ini harus dilakukan permintaan informasi oleh atasannya kepada anggota tersebut. Nah, kalau memang ada terkait dengan dugaan pelanggaran dari oknum anggota, ya kami komponen sebagai pengawas, ya tentu ini didorong saja dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ada, kalau itu terkait dengan tindak pidana pemilu, kan ada Gakumdu. Nah, Polri sendiri kan merupakan bagian dari Gakumdu, itu bisa diproses. Tapi kalau di luar itu, kan ini bisa diproses disiplin ataupun dugaan pelanggaran kode etik. Tapi tentu ini, kami akan terus melakukan pemantauan, siapa dan seperti apa kesaksian yang dimaksud, nanti kita tunggu saja, Mbak Dila. Baik, namun kalau bagaimana aturan lengkap terkait netralitas dan juga kode etik di Polri ini, Pak Yusuf, dan jika ada oknum yang tidak netral, apa sanksi tegas yang akan diberikan? Ya, dalam penyelenggaraan pemilu atau dalam pergiatan politik, praktis, anggota Polri itu jadi dirinya itu netral. Nah, netralitasnya itu sudah sangat jelas dan tegas diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tidak memiliki hak dipilih dan tidak memiliki hak untuk memilih. Nah, dipilih dan memilih, dia tidak punya hak. Yang kedua, dia tidak bisa berpihak kepada salah satu calon ataupun calon anggota DPR, termasuk calon presiden, dia tidak boleh. Dia harus netral dalam kegiatan politik praktis. Itu sudah jelas itu. Dipertegas lagi di dalam kode etik profesi Polri. Juga itu menjadi larangan. Jadi, kita berharap tidak ada anggota Polri yang dibawa dalam perselisihan hasil pemilu di MK. Karena jati dirinya adalah netral. Jangan sampai kehadiran anggota Polri yang di sana. Tapi ini tentu harus mendapatkan izin. Dan izin ini tentu yang harus dipertimbangkan kan soal netralitas. Nah, kita berharap netralitasnya tetap terjaga. Tugas utama dalam penyelenggaraan pemilu adalah mengamankan penyelenggaraan pemilu. Kita tunggu hasil pemilu yang akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20. Situasinya mudah-mudahan aman. Sampai ada bugatan di mahkamah konstitusi. Tetap situasinya. Kita harapkan Polri mampu menjaga keamanan dan ketidikan masyarakat secara damai dan konusi. Itu Mbak Dila. Baik, tapi kalau dari pihak Kompolnya sendiri, apakah Mas Yusuf ini yakin nih Pak? Tidak akan ada Kapolda yang sebagai saksi DMK. Tadi saya menyinggung omongan Pak Yusuf tadi yang sebelumnya. Diharapkan semoga memang tidak ada anggota Polri ya Pak ya. Apa bisa jadi ini sebenarnya cuma kayak gertakan aja atau seperti apa Pak? Dalam beberapa waktu lalu, tahun 2016 kira-kira kan ada pilkada di mana gitu. Ada mengajukan saksi menjadi anggota. Tapi kan mahkamah konstitusi kan tidak mengabulkan. Karena anggota Polri itu harus mendapatkan izin. Terkait dengan penyelenggaran pemilu, dia bukan perbuatan personal. Tapi karena dia menjalankan perintah. Nah, inilah kita akan lihat. Dalam pantauan Kompolnas, kami sendiri terkait dengan netralitas anggota Polri belum mendapatkan satu informasi, bukti-bukti yang mengarah adanya laporan anggota Polri yang secara bukti tidak netral. Kami melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Polri secara aman dan damai. Sampai saat ini kami yakin bahwa anggota Polri sesuai dengan jati dirinya netral. Baik Pak Yusuf, dialog selanjutnya saya akan menanyakan soal apakah kira-kira ada unsur politis nih di balik ini? Terkait dengan pertanyaan tadi saya yang sebelumnya. Namun jangan dijawab dulu Pak Yusuf, kami akan jeda sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di laporan pemilu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi saksi kecurangan pemilu. Sedangkan sudah jelas tadi dalam undang-undang polisi itu harus netral. Kalau menurut pendapat Anda, apakah di sini ada unsur politis atau ada kesengajaan atau untuk membuat kegaduhan gitu? Karena memang sudah jelas juga, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yusuf. Bahkan MK juga mengatakan kalau anggota Polri ini tidak bisa menjadi saksi. Hanya bisa memberikan keterangan. Ya, kami sebagai pengawas eksternal Polri berharap bahwa apapun terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang apabila ada bukti-bukti yang menunjukkan seolah-olah Polri atau anggota, oknum anggota Polri itu tidak netral. Kami tentu mendorong prosesnya itu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Kalau itu ada indikasi dugaan pelanggaran tidak pidana pemilu, maka di situ ada Gakumdu, ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Polri. Dan itu biasanya kalau terkait dengan tidak pidana pemilu, agar untuk menghindari hal-hal yang sempatnya politis biar diselesaikan saja melalui Gakumdu. Tapi kalau itu terkait dengan pelanggaran, dugaan pelanggaran disiplin, kode etik, profesi, kita dorong ini bisa dilakukan prosesnya melalui pemeriksaan disiplin oleh propam ataupun kode etik. Jadi saya sekali lagi, kami sebagai pengawas mendorong apabila ada disinyalir bukti-bukti yang mengarah Polri anggota atau oknum anggota Polri tidak netral, sebaiknya dilakukan dan diselesaikan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Karena kalau kaitannya dengan MK, kan yang dibawa ke MK itu kan hasil, perselisian hasil pemilu. Ada, katakanlah oknum anggota menyaksikan bahwa perolehan suara ini tidak sesuai. Nah, kan begitu kira-kira. Nah, tentu kita akan mendorong agar internal Polri melakukan proses dulu. Apa yang mereka ketahui tentang itu? Nah, itu yang, apa yang saya sampaikan ini untuk menghindari pandangan-pandangan politis terkait dengan ketidaknetralan nantinya, kalau sampai terlibat dalam sidang mahkamah konstitusi. Maka sebaiknya untuk profesionalisme, netralitas Polri diselesaikan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, apakah itu gak gundu terkait dengan tindak pidana pemilu, atau kalau itu kode etik dan disiplin biar diproses dalam propang. Namun, sekali lagi, dalam pantauan pembunas, kami sampai saat ini belum mendapatkan informasi dan bukti-bukti. Kalau memang ada pasangan calon presiden pada saat ini yakin dengan bukti-buktiku, kami tentu sangat berharap bisa diberikan, kami akan telah, kami akan analisa, dan akan kami simpulkan, kalau memang itu benar demikian, ya tentu. Kami akan mendorong pihak Polri melakukan proses selanjutnya. Ya, Pak Yusuf, tadi saya ingin mempertegas, berarti intinya jika nanti sudah disebutkan gitu namanya Kapolda A, misalkan, berarti intinya Kapolda A ini harus meminta izin terlebih dahulu ya Pak, baru melakukan atau memberikan keterangan ya Pak, atau menjadi saksi gitu ya. Berarti intinya secara prosedur memang harus mendapatkan izin terlebih dahulu ya? Ya, karena pada prinsipnya kan sesuai dengan peraturan yang buka, anggota polisi itu tidak bisa menjadi saksi, hanya bisa memberikan keterangan. Buinya kan begitu, maka keterangan apa yang akan disampaikan? Tentu kan ini ada proses di internal dulu, ini yang kita dorong. Kalau memang keterangannya tidak ada terkait dengan suara, ya berarti kan tidak terkait. Apa relevansinya kalau itu tidak terkait dengan persisian suara? Tapi kalau itu ada dugaan pelanggaran, maka kami dorong sebaiknya diproses di internal Polri, apakah itu disiplin, kode etik, atau kalau itu dugaan tidak pidana ya itu dilakukan penyidikan. Itu saja, Mbak Dila. Kalau sanksinya nih Pak, dipertegas sanksi apa yang kira-kira akan diberikan kepada anggota Polri ini, jika memang ternyata tidak diizinkan oleh Kapolri, lalu tetap memberikan keterangan gitu Pak? Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jadi kita jangan memikirkan saksi, kita berharap itu tidak terjadi. Kami dorong apapun terkait dengan yang akan disampaikan di Mahkamah Konstitusi, sebaiknya ada disampaikan dulu di internal Polri. Kalau memang itu tidak ada relevansinya, mungkin ya kuatut tidak perlu juga ke MK. Baik. Nah, kalau pertanyaan terakhir nih Pak Yusuf, bagaimana evaluasi dari Kompolnas nih Pak terkait pengamanan pemilu 2024? Kami, disini awal, awal tahapan penyelenggaraan pemilu, kami terus ke daerah, ke Polda, ke Polres, melihat bagaimana kesiapan, dan melihat, memantau bagaimana kegiatan, apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengamanan pemilu. Kami lihat semuanya, bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya sampai hari pencobrosan, dan termasuk bagaimana analisa dan evaluasi setelah hari pencobrosan sampai saat ini. Kita lihat, dan kami apresiasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini, penyelenggaraan keamanannya relatif kondusi. Baik, Pak Yusuf, saya akan simpulkan tanggapan dari pihak Kompolnas, bahwa yang pertama, Kompolnas ini akan ikut mengawasi sengketa Pilpres 2024, dan juga anggota kepolisian bukan kategori saksi, artinya hanya sebagai pemberi keterangan gitu ya Pak ya. Dan Kompolnas juga tidak tahu sampai saat ini siapa sosok Apolda yang dimaksud oleh TPN Ganjar Mahfud, dan yang terakhir, Kompolnas juga menyinggung soal netralitas personil Polri, dan semoga ini tidak akan terjadi ya Pak ya, tadi yang seperti yang disampaikan sama Pak Yusuf. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak Yusuf Warsiman selaku anggota Kompolnas. Selamat sore Pak. Selamat sore, salam sehat. Selamat sore Pak Yusuf, terima kasih atas waktunya.